Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gersik, merupakan salah satu dari sembilan wali, pegiat syiar Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Merujuk kepada Babat Tanah Jawi, versi J.J. Mionsma, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah anak dari Sheikh Jumadil Qubro, yang lahir di Samarkan, Asia Tengah, pada paru awal abad ke-14. Nama lain Maulana Malik Ibrahim, selain Sunan Gersik, adalah Sheikh Magribi dan Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Maulana Malik Ibrahim disebut-sebut sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, sehingga dikenal sebagai wali senior di antara para wali songo lainnya. Sebelum berdakwah ke Tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Champa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja, yang memberinya dua putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Syahid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Beliau menyebarkan Islam, dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan Suci Manyar. Sejak kecil, Maulana Malik Ibrahim tergolong anak cerdas dan alim, serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, maka pada abad ke-13 Masyahi atau tahun 801 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim ditugaskan ayahnya untuk menjalankan dakwah Islam ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar, Maulana Malik Ibrahim melintasi samudara luas demi mentati perintah ayahnya. Hingga akhirnya, sampailah Maulana Malik Ibrahim di Pelabuhan Gersik. Saat itu, Pelabuhan Gersik merupakan salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara, bahkan menjadi bandar penting bagi kerajaan Majapahit. Setelah mendarat di kota Gersik, Maulana Malik Ibrahim memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah, pada tahun 801 Hijriah atau tahun 1392 Masyahi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, keberadaan Maulana Malik Ibrahim dapat diterima masyarakat setempat. Bahkan beliau dijadikan juru damai ketika ada anggota masyarakat yang berselisih. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisikan dalam komunitas Hindu dengan berperan sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istirahat yang berasal dari campah atau cempah. Beliau juga berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, upaya memperkenalkan Islam. Dilakukan beliau dengan cara tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan dengan memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang diajarkan Islam. Berkat keramata mahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim pun kian eksis. Beliau kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trawulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik. Bahkan memberikannya sebilang tanah di pinggiran kota Gersik. Wilayah itulah kini dikenal dengan nama Desa Gapura. Dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam. Mulana Malik Ibrahim membuka pesantren di darah itu yang merupakan kawah condro di muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, Maulana Malik Ibrahim meninggal di Gersik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.